Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan mencapai sebuah pertanyaan yang masuk Pertanyaannya, bagaimana hukumnya memberikan daging kurban atau mungkin kepalanya kepada para pemotong hewan kurban Atau pertanyaannya, bagaimana hukumnya menjual Menjual sebagian dari daging kurban atau dijadikan untuk ongkos para pemotong kurban Sebelum saya menjawab pertanyaan itu terlebih dahulu Saya akan menjelaskan bahwasannya dalam masalah utih atau kurban Kalau memang diperkirakan memungkinkan atau bisa bagi orang yang kurban yang laki-laki Maka langkah baiknya atau sangat dianjurkan untuk menyembelih sendiri Saya ulangi lagi, kalau memang bisa atau memungkinkan yang kurban itu laki-laki Maka langkah baiknya dia menyembelih dengan sendirinya Tapi kalau yang kurban itu perempuan, langkah baiknya untuk diwakilkan pada orang lain Hal ini saya ambil dari kitab yang sudah maklum dari beberapa kitab fikir Antara lain dalam kitab ikna dijelaskan Jadi kalau memang yang kurban itu adalah orang laki-laki Maka langkah baiknya dia menyembelih kurban, menyembelih hewan kurban dengan sendirinya Kalau dia bisa Karena semata-mata mengikuti nabi Jadi nabi itu ketika kurban, beliau menyembelih dengan sendirinya Itu kalau memungkinkan Tapi kalau tidak bisa umpamanya ya Kita serahkan kepada panitia kurban Selanjutnya Sedangkan untuk kaum perempuan atau perempuan yang kurban Maka langkah baiknya untuk mewakilkan atau menyerahkan kepada panitia kurban Itu kalau untuk perempuan Jadi itu segera tentang penjelasan masalah penyembelihan Sekarang permasalah-masalah jual atau memberi sebagian dari hewan kurban itu Entah dagangnya atau mungkin yang lainnya Dijelaskan dalam kitab Rodoh Dijelaskan Wayahrumu al-idlaf Wayahrumu hukumnya haram al-idlaf yaitu merusak Walbay'uh atau menjual Menjual sebagian jus dari jus atau dari anggota tubuhnya hewan kurban yang sunnah Saya ulangi lagi bahwasannya hukumnya haram Menjual sebagian dari hewan kurban yang sunnah Bukan yang nadar Dan hukumnya haram Dan juga menjadikan hadiah Dan juga hukumnya haram Kalau memang sebagian kurban itu entah dagingnya entah kulitnya entah kakinya semuanya Itu dijadikan sebagai ujur ongkos kepada para pemotong kurban Para jagal Jadi saya ulangi lagi Dan juga hukumnya haram Menjadikan sebagian kurban itu entah dagingnya entah kepalanya entah kakinya Dijadikan sebagai upah atau ongkos Itu hukumnya haram Terus Bahkan yang berhak dagingnya entah kakinya atau yang lain itu mudohi orang yang berkurban Terus bagaimana sekarang kita sudah minta tolong sudah menyerahkan kepada panitia kurban Atau kepada orang lain Kalau memang tidak boleh sebagian hewan kurban ini dijadikan sebagai upah atau ongkos Terus upahnya bagaimana Maka dijelaskan Bahwasannya Satu ketika Beliau Sayyidina Ali disuruh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk menjaga untah beliau Jadi Sayyidina Ali diperintah Nabi untuk menjaga untahnya Untah yang mau dijadikan sebagai kurban Atau untah yang dijadikan kurban Sehingga kata beliau Kata Sayyidina Ali Maka Sayyidina Ali yaitu membagi pakaian hewan yang terbuat dari kulit Jilalaha Wajuludaha dan juga kulitnya Jadi kulitnya untah Kakinya itu dibagikan Terus Nabi Merintah Sayyidina Ali untuk Memberikan Para Jagal Para pemotong kurban Sekiranya bukan dari Daging itu Tapi diambil dari yang lain Jadi ongkosnya Pembiayaan Pemotong kurban itu Jangan sampai diambil daripada Daging itu kata Nabi Jangan sampai Tapi Nuktih Min indina Min indina Akan memberikan dari harta yang Yang sudah saya miliki Artinya apa Kita kasih ongkos berupa uang atau harta Lainnya Yang jelas Jangan sampai diambil daripada Daripada Daging atau sebagian Hewan kurban tersebut Oleh karena itu Kalau memang Ini Ada Dan bahkan ini Sudah dianggap biasa Bahwasannya Sebagian Daging kurban itu Dijadikan sebagai Ujrah Dijadikan sebagai Upah atau ongkos Itu sangat tidak Dibenarkan dalam agama Lah kenapa Kok tidak boleh alasannya Kita Memberi Para Pemotong kurban Penyembeli kurban Kita Memberi Jagal itu Kenapa kok tidak boleh Diambil dari daging ini Kok harus diambil dari Yang lain Entah berupa uang atau yang lainnya Karena orang yang berkurban Semata-mata Dengan tujuan kurban Takorub Mendekalkan diri Kepada Allah Jadi saya ulangi lagi Muduhi Atau orang yang berkurban Dia berkurban Semata-mata Dengan niat Takorub Dengan niat Mendekalkan diri Kepada Allah Oleh karena itu Oleh karena itu Orang yang berkurban Tidak boleh Menarik kembali Kecuali Untuk memakannya Keluar Daripada istilah Tadi dijadikan Sebagai upata Ongkos Iqta'uhu Minhu Lifakrihi Wa id'amuhu Minhu Inkanagui Dan fajah izanih Kalau kita Memberi Kepada Para pemotong Kurban Tadi Iqta'uhu Memberi Karena lifakrihi Karena dia fakir Bukan Atas nama Ujur Ongkos Saya ulangi lagi Jadi kalau kita Memberinya Karena Yang Nyembel Yang motong Umpamanya Atau para jagal Itu fakir Kita tidak Menjadi masalah Memberinya Bukan atas nama Menjadi ujur Jadi Ongkosnya Tetap kita kasih Tapi Kita diperkenankan Untuk memberi mereka Daging Atau Karena mereka Kayawis Kita jadikan Sebagai It'am makanan Karena Mereka Yang jadi Panitia Kurban Rata-rata Kayaraya Umpamanya Maka diperkenankan Untuk dijadikan It'am Dijadikan Sebuah Sebuah Makanan Oleh karena itu Dalam masalah ini Ketika Kita menemukan Ketidakserasi Yang ketidak Cocokan Dengan apa Yang saya Sampaikan Selayaknya Kita luruskan Dan kita benahi Bahwasannya Menjadikan Sebagian Daging Kurban Itu Dijadikan Sebagai Upah Atau Ongkos Itu Sebenarnya Tidak Dibenarkan Dan bahkan Bertentangan Dengan agama Maka Solusinya Kalau memang Dia fakir Atau miskin Kita Beri Tapi itu Atas nama Karena Kefakirannya Kalau mereka Kaya Umpamanya Maka Kita Beri Tapi Sudah Berbentuk Itam Makanan Seperti itu Mungkin Yang bisa Saya Sampaikan Sekalipun Sangat Singkat Dan Sedikit Semoga Maaf Dan Berokah Dan Jika Ada Kekurangan Atau Mungkin Kurang Maksimal Kurang Sempurna Atau Kehilafan Saya Mohon maaf Akhirun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih